Walaupun ada partikel tapi gak nge-lag sama sekali ya guys ya, mantap sekali temen-temen ya 1, 2, 3, meledak Bam, 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 bam Oke, jadi lebih lancar Udah mode night vision ya guys ya Jadi bisa melihat di keadaan gerak tuh ya guys tuh Bisa, Assalamualaikum guys So, di video kali ini, FN19 tidak akan membahas tentang shader Karena di video kali ini, FN19 mau membagikan sebuah Optivine Yang bisa menambahkan FPS temen-temen ya Yaitu adalah SIM Client Nah, Client ini 100% bisa menambahkan temen-temen FPS Saya yakin ya guys ya, yang HP-HP-nya kentang Pasti kalau menggunakan SIM Client ini Tiba-tiba menghilang lag-nya 100% cuy Nih, misalnya kalau kalian lag-nya hilang Kalian wajib share video ini dan like video ini ya Janji sama aku ya So, enjoy this video Oke guys, sekarang kita sudah berada di tampilan dari UI-nya temen-temen Disini untuk UI-nya itu Merah putih, merah apa ya? Merah hitam temen-temen ya Disini untuk tulisan SIM Client-nya warna merah Terus juga untuk sisi-sisinya itu warna hitam temen-temen Jadi ya kayak apa ya, kayak lebih elegan gitu temen-temen ya Disini kalau kita buka dressing room Tiba-tiba baru jadi seperti ini temen-temen Untuk dressing room-nya Sangat bagus sekali Selanjutnya disini kita bakal coba men-setting dulu aja temen-temen ya Disini untuk first person-nya pertama ada disini cuy Untuk mengganti kamera perspektifnya ya Setelah itu disini ada hide HUD dan hide hand temen-temen Disini kita bakal coba matiin aja hide HUD-nya Terus disini ada FPS setting cuy Yaitu adalah player Disini kita bisa memaksimalkan FPS kita dengan cara ke grafik Terus disini kita bisa aja langsung nih Set both low to end Apa kayak apa ya Jadi ininya tuh temen-temen Si rendernya tuh dikecilin supaya menghilangkan lag temen-temen ya Seperti itu cuy ya Oke selanjutnya disini untuk videonya Disini ada max frame rate experimental Disini saya saranin temen-temen Yaitu adalah 220 atau 250 ke atas Seperti ini cuy Nah ini kalau udah 250 tuh udah paling aman temen-temen ya Selanjutnya disini untuk enable debug HUD-nya Kalian bisa aja nyalain atau enggak Bebas temen-temennya mau dinyalain atau enggak juga ya Gimana kalian gitu cuy Lalu selanjutnya disini itu ada sama yang namanya Kepentingan pribadi kita Nih kita bakal coba ke resource pack Terus kita bakal pencet aktifnya Nah disini tuh kita bisa mengurangi sangat lagnya Disini tuh lagnya tuh bisa dikurangi banget temen-temen Dengan cara kalian tinggal pencet aja Ini ya guys yang tanda setelan atau tanda setting Tinggal dipencet aja Nah disini tuh ada normal FPS Terus disininya ada high FPS boost temen-temen Terus disini juga ada Apalagi ini super FPS boost Tuh liat guys ada super Dan yang paling terlihat itu adalah Maximal FPS boost Nah kalau kalian mau menggunakan ini Kepertama-tama kalian tinggal ganti aja ke maksimal misalnya ya guys ya Kalian tinggal ganti ke maksimal Terus kalian tinggal keluar Minecraft-nya Terus masuk lagi ke Minecraft-nya cuy Semacam di-reset gitu ya guys ya Pertama disini kita bakal coba aja dulu Yang maksimalnya langsung aja cuy Jadi disini kita bakal coba keluar game dulu ya Oke guys tadi kita sudah mengganti ya guys ya Dari FPS yang biasa Kita coba memakai yang maksimal Kalau kita udah memakai yang maksimal Kita bakal coba lagi ke yang pertama lagi cuy Apa sih perbedaannya guys ya Kita bakal coba melihat Perbedaan gitu ya guys ya Di antara menggunakan klien atau tidak temen-temen Nah selanjutnya disini kita bakal Coba aja langsung pencet play Terus disini kita bakal coba Masuk load-nya aja langsung kita bakal coba Ngetes temen-temennya beberapa ya Yang buat ngelag itu cuy Wait men chill Jadi gini bagi kalian yang mau beli Minecraft P.E.Original di Playstore Dengan harinya 20 ribu Kalian bisa aja langsung beli di Instagramnya At Feku Shop Disana itu sudah terpercaya dan aman loh Udah banyak testimoninya kok Disana juga banyak item lain Seperti Minecraft Windows 10 Java Sampai Rain Plus pun ada Harganya juga murah-murah kok So kalian bisa aja langsung Cek Instagramnya At Feku Shop Oke guys Kalau kita bakal coba muter-muter kayak gini Masih ya 60 fps temen-temen Kita bakal coba melihat disini Dan kita dapatnya untuk 60 fps ya guys Mantap sekali Nah selanjutnya disini kita bakal coba Lihatin partikel Nah disini kalau kalian bisa lihat aja Disini untuk partikelnya Lihat guys tuh Walaupun ada partikel Tapi gak ngelag sama sekali ya guys Mantap sekali temen-temen ya Disini tuh ya Kalian bisa aja langsung ubah ke maksimal Atau yang tengah Atau yang bebas lah Gimana kalian ya guys ya Selanjutnya disini kita bakal coba speed test Yaitu udah tinggal jalan seperti ini aja Temen-temen kita bakal coba menggunakan kecepatan Nah disini kita bakal coba speed testnya Oke Masih aman-aman aja Gak ada ngelag sama sekali Aman-aman Kita bakal coba sambil lihat ya guys ya Disini kita bakal coba lihat dulu aja disini Apakan jadi Oh tuh Bahkan jadi 60 fps cuy Aman sekali ya guys ya Disini ya guys ya Tuh Aman banget coy Oke selanjutnya disini Kita bakal coba aja langsung Masuk kesini guys Kita bakal coba ke dalam tanah Disini kita bakal coba kayak gini guys ya Tuh Oke gak ngelag Gak ada frame drop Oke mantap tuh Gak ada frame drop sama sekali temen-temen ya Mantap sekali ya guys ya Nah disini kita bakal coba melihat kecepatannya Guys ya itu rendering Dan ya gak ada ngelag sama sekali Lancar banget Oke Eh lancar banget loh ini coy Wah gila sih coy GG banget temen-temen ya Oke Bagus juga sih disini ya guys ya Selanjutnya disini saya mau ngasih tau Kalau disini tuh udah ada RGB temen-temen Jadi bagi temen-temen yang suka dengan RGB Kan bisa lihat aja disini tuh Sudah berubah jadi RGB temen-temen ya Tuh guys tuh RGB ya guys ya Mantap sekali ya guys ya Warna-warnanya saya sangat suka banget coy Jadi kayak bagus aja gitu dilihatnya ya guys ya Oke selanjutnya Disini kita bakal coba aja langsung pasang TNT temen-temen Disini kita bakal coba melihat dulu coy Sebagus apa sih ya guys ya Disini juga Pada saat kita menggunakan TNT ini Ngelek atau gak coy Oh iya disini juga Kalau kalian bisa lihat aja untuk overlaynya Jadi warna-warnanya gini Lihat guys tuh Warna-warnanya berubah ya guys ya Jadi RGB banget coy Mantap sekali ya guys ya Oke disini kita bakal coba pasang-pasang dulu aja Oke saya juga mau ngasih tau temen-temen Kalau kalian suka dengan konten-kontennya Kayak konten client Atau konten shader Kalian bisa aja langsung tembusin 500 like dah Supaya saya tau gitu Apakah kalian suka dengan konten client Atau enggak Kalau misalnya kalian gak suka dengan konten client Kalian bisa aja langsung dislike temen-temen ya Ya jadi bebas gitu Gimana kalian kalau kalian suka Bisa di like aja sampai 500 ya guys ya Supaya saya tau gitu coy Berapa orang atau berapa penonton sih yang suka dengan konten client ini ya guys ya Jadi semoga aja client itu bermanfaat Bagi kalian yang hape-hape nya kentang Jadi ya gitu Oke kita bakal coba aja langsung pasang-pasang dulu aja ya guys ya By the way disini saya menggunakan hape Xiaomi Redmi Note 4 temen-temen ya gitu cuy Oke kita bakal coba aja langsung pasang-pasang lagi Setelah kita mempasang-pasang seperti ini temen-temen kita bakal coba aja langsung ledakin temen-temen ya Disini kita bakal coba ambil aja langsung clean and stealnya Setelah itu kita bakal coba ledakin aja langsung Nih kita bakal coba melihatnya dari dekat ya guys ya Apakah ngelag atau tidak temen-temen Satu, dua, tiga, bam Bam, 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 bam Oke, oke Oke nge-lag guys nge-lag banget Oke, uh nge-lag, nge-lag, nge-lag Oke nge-lag Nah hoppy disini jadi gini coy Wow Kita bakal coba banget fpsnya Oh 57 Oke nice ya guys ya Tadi itu memang rada nge-lag ya guys ya Soalnya saya di, apa namanya, Redmi Note 4 coy Tuh liat guys dia Masih ada bekas-bekas ledakan temen-temen Mantap sekali ya guys ya Tadi tuh kebanyakan banget anjir Sampai ke ujung dunia ledaknya anjir Oke Jadi itu adalah nge-lagnya ya guys ya Sebegitu nge-lagnya temen-temen ya Pada saat menggunakan ini Tapi, tapi ya lancar-lancar aja sih sebenernya sih ya guys ya Ya wajar lah Karena saya menggunakan HP kentang So selanjutnya kita bakal coba menggunakan tips yang kedua Nanti kita bakal coba ledakin lagi TNT-nya temen-temen Tapi sebelum kita ledakin TNT-nya Kita bakal coba setting-setting dulu coy Let's go Oke disini kita bakal coba aja langsung mengubah temen-temen TNT-nya temen-temen disini untuk settingan ya guys ya Jadi kita bakal coba aja langsung ke Super Coba kita bakal coba di ini ya Di Super FPS ya Kita bakal coba di mode Super FPS Setelah itu kita bakal coba aja Kayak tadi lagi cuci ledakin lagi ya guys ya Apakah nge-lag atau tidak temen-temen Oke saya sudah merestart Minecraft-nya temen-temen Disini kita bakal coba aja langsung masuk lagi ke world-nya temen-temen ya Karena saya sudah menggunakan Yang versi FPS High ya guys ya Oke kita bakal coba ngetes lagi Apakah masih nge-lag atau tidak Kan bisa jelasin untuk tonton video sampai akhir Atau kalian bisa coba sendiri juga bebas sih temen-temen ya By the way cara downloadnya sangat gampang sekali temen-temen Oke disini kita sudah menggunakan yang kedua temen-temen ya Kita bakal coba melihat Oke jadi disini untuk yang kedua ini Partikelnya menghilang coy Jadi supaya gak nge-lag gitu Jadi partikelnya itu dihilang-hilangin temen-temen ya Mantap sekali Oke lah good lah good Oke kita disini bakal coba aja langsung cobain temen-temen By the way disini juga sudah menggunakan light vision Jadi disini tuh gak ada gelap-gelap gitu coy Jadi mantap sekali lah ya Kalau kalian menggunakan ini tuh Udah mode light vision ya guys ya Jadi bisa melihat di keadaan gelap tuh Lihat guys tuh Bisa melihat di keadaan gelap ya guys ya Mantap sekali ya guys ya Shender-nya ya guys ya Bukan shader sih tapi optifine Sorry 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 Oke kita bakal coba aja langsung nyobain temen-temen ya Disini kita bakal coba nyobain disini Nah disini kita bakal coba ledakin TNT sebanyak mungkin lagi ya guys ya Sabar Kita disini bakal coba ledakin TNT lagi aja coy Let's go Kita bakal coba pasang-pasang lagi TNT ya guys ya By the way disini tuh ya Pertama-tama saya mau kasih tau juga Kalau di optifine atau kalian yang kali ini tuh sudah ada night vision Terus juga partikelnya menghilang Aman sekali ya guys ya buat kalian yang HP-nya-HP-nya kentang Terus ya banyak sekali lah untuk manfaat-manfaat kali ini temen-temen ya Jadi kalian juga bisa aja langsung download temen-temen ya Linknya ada di deskripsi Dan kalian tinggal like aja video ini dan subscribe channel ini temen-temen ya Supaya kalian tuh tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik dari Venice 15 By the way konten Venice 15 itu pasti membagikan sesuatu yang bermanfaat coy ya Oke disini kita bakal coba nyobain pasang-pasang-pasang TNT seperti ini Lalu kita bakal coba aja langsung nyalain flame and steel-nya Dan ya kita bakal coba melihat aja langsung ya guys ya Satu, dua, tiga, meledak Bam, 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 bam Oke jadi lebih lancar Karena partikelnya itu menghilang cuy Seperti itu ya guys ya So ini sangat worth it sekali buat kalian yang HP-HP-nya kentang Jadi pastiin juga kalian bisa aja langsung like video ini dan subscribe channel ini cuy Oke dan nextnya disini kita bakalan aja langsung cobain dah ya Kita bakal coba main di server ya Oke guys karena ya karena wifi-nya gangguan temen-temen IndyTot lagi gangguan jadi gak bisa main di server Waduh ya guys ya IndyTot, IndyTot Yaudah lah So mungkin video ini segini saja temen-temen Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir Sekarang saya bakal memberitahu bagaimana cara pasangnya Nanti kalian bisa aja langsung tes sendiri di server Apakah kalau ngalik atau tidak Menggunakan settingan yang Venice 15 cuy Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai akhir Biar gak kelewatan-kelewatan temen-temen ya Oke kita disini bakal coba aja langsung bagaimana cara pasangnya Pertama-tama seperti biasa kalian buka aja langsung folder Zarchiver kalian Terus kalian tinggal download aja ya guys ya Di linknya ada yang bakal saya taruh di deskripsi Terus kalian tinggal kebuka folder download temen-temen ya guys ya Nah disini kita bakal cari aja langsung folder downloadnya Terus kalian tinggal pencet aja disini ya guys ya Sim Client Mobile MC Pack Terus kalian tinggal pencet lihat aja cuy Nah setelah kalian tinggal pencet lihat Otomatis bakalan terimport cuy ya Jadi kalian gak usah pasang-pasang lagi cuy Seperti itu Sangat gampang sekali karena menggunakan Mediafire ya guys ya Gak Mediafire sih karena menggunakan MC Pack Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax